Sejumlah pejabat daerah Kota Waringin Timur mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan secara dalam jaringan atau daring yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Walaupun dilakukan secara daring, upacara yang diikuti oleh Nur Aswan selaku pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Wakapol Res, dan Kepala Staff Kodim 1015 Sampit, serta beberapa pejabat lainnya berjalan dengan khidmat. Nur Aswan mengatakan setiap warga negara harus senantiasa menjunjung tinggi Pancasila, bukan hanya sekedar dasar negara atau tujuan berbangsa dan bernegara, melainkan juga menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sejarah diperingatinya Hari Kesaktian Pancasila ini berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September PKI. Karenanya, masyarakat khususnya generasi muda diminta untuk tidak melupakan sejarah. Untuk di Jakarta, memang kita jangan melupakan sejarah ya. Bahwa memang pada tanggal 1 Oktober itu adalah hari Kepala Staff Kodim 1015, paling tidak, anak-anak kita yang hidup sejarah, dia bisa mengetahui. Sejarah itu jangan diupakan. Jadi banyak-banyak belajar sejarah, sebab dengan sejarah kita bisa memaknai sesuatu. Terkait pandemi COVID-19, Nur Aswan menambahkan, Pancasila juga menjadi penyemangat bangsa melawan pandemi COVID-19 dengan mengimplementasikan butir-butir Pancasila. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.